Mantan ketua PSSI, ketua umum PSSI, karena dilihat dari histori-histori negeri Tilehu kan dari tahun 60-an sampai dengan era ini kan selalu melahirkan pemain-pemain sepak bola di kanca nasional. Bayangkan dari tahun 60-an sampai sekarang. Jadi tidak salah kalau negeri Tilehu diberikan predikat sebagai kampung sepak bola. Nah melihat dari situ Bang, lantas apa yang menjadi gagasan pemuda negeri Tilehu ini membuat Liga Amal ini Bang? Sebenarnya kalau mau dilihat Liga Amal ini, kalau saya mau korek lebih jauh, Liga Amal ini kan sejujurnya ini akumulasi Liga Amal 3. Ada Liga Amal 1, ada Liga Amal 2. Liga Amal ini lahir dari ikhtiar pemuda. Selain tadi yang kita jelaskan terkait dengan negeri Tilehu sebagai kampung sepak bola, bahwa pemuda melihat kondisi rumah ibadah yang ada di negeri yang sudah seharusnya itu menjadi perhatian kita pemuda. Lewat Liga Amal ini, kita selain menghidupkan kembali iklim sepak bola meluku, ada misi besar juga yang kita bawa di situ, yaitu untuk merehab masjid jami kita. Liga Amal pertama, kita setelah selesai, kita bisa rehab wilayah outdoor dari masjid. Tapi tidak sampai di situ, setelah kita lihat dia punya indoor, sound juga perlu kita rehab, kita laksanakan Liga Amal kedua. Alhamdulillah, wilayah indoor masjid juga, kita juga rehab. Tapi, melihat perkembangan sekarang, pemuda Tilehu ingin juga lebih daripada itu. Itulah, dicanangkan, kita dilaunching lah Liga Amal 3. Dengan sasaran, kita merehab total misi jami Tilehu. Jadi ada dua sasaran yang kita capai. Pertama, olahraganya. Yang kedua, ada nilai-nilai sosial dan spiritual yang kita bawa di situ. Terima kasih.